Tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama terdakwa dengan identitas sebagai berikut Rikirisal Wibowo untuk selanjutnya yang kami bacakan dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider perbuatan terdakwa Rikirisal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Romawi 2, faktor harta persidangan dengan keterangan saksi-saksi yaitu nomor 1 saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjunta, saksi Yuni Artika Huta Barat saksi Maharesa Rizki, saksi Wera Marita Simanjunta, saksi Roslin Emika Simanjunta saksi Devianta Huta Barat, saksi Rohani Simanjunta, saksi Novita Sari Nadei saksi Indrawanto Pasar Ibu LNK, saksi Asangga Parulian Sianturi, saksi Azdan Romer saksi Daden Mitahul Hak, saksi Prajuki Iktara Wikaton, saksi Farkan Fadil Sadilah saksi Abdul Somad, saksi Marjuki, saksi Alfonsius Dua Lureng, saksi Dirianto Al-Skodir saksi Damianus Labakoban, saksi Susi, saksi Ahmad Sahrul Ramadhan, saksi Raditya Adyasa saksi Anita Amalia Dwi Agustin, saksi Victor Kamang, saksi Bimantara Jayadit Putro saksi Nevi Aprilia, saksi Isbah Aska Tilawah, saksi Ridwan Ersoplanit, saksi Rifaisal Samuel, saksi Sulap Abu saksi Matringgabe Sahata, saksi Renhat Regen Mende, saksi Teddy Rohendi, saksi Audi Pratowo saksi Indra Budi Argana, saksi Panjilul Fikarsidik, saksi Sopan Utomo, saksi Linggom Parasian Siahaan saksi Suhanto Haris, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, saksi Irvan Vidianto, saksi Beni Ali, saksi Hendra Kurniawan saksi Arif Rahman Arifin, saksi Arsad Davia Gunawan, saksi Cuk Purtanto, saksi Baikuni Wibowo saksi Danu Fancar Subekti, saksi Kuat Ma'rub, saksi Ricat Eliser Budiang Numiu, saksi Ferdi Zambu, saksi Sartini saksi Rojiah Alesjiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono, saksi Nufianto Rifai, saksi Putri Candalwati begitu juga ada keterangan ahli yang mana nanti kita tidak kita bacakan dan dianggap dibacakan yaitu saksi Ali Sirojul Umam, saksi Arif Sumirat, saksi Aji Febrianto Arosid, saksi Ali Heri Prianto, ahli Fira Samia ahli Dr. Adi Firman Sasukiarto, ahli Farah Prima Dhani Karau, ahli Prof. Dr. Muhammad Mustafa ahli Adi Setia, ahli Eko Wahyu Bintoro, ahli Dr. Anda Reni Kusuma Wardani, MPSI Psikolog berdasarkan fakta-fakta yang terukap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena dakwan yang diajukan berbentuk subsidiaritas, maka penuntut umum membuktikan dakwan dengan cara membuktikan dakwan primair lebih dulu melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 551 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebaik berikut satu, barang siapa, dua, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, tiga, merampas nyawa orang lain, empat, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan satu, unsur barang siapa, teori, untuk teori lanjut kami langsung kepada analisa yuridis ya terima kasih